Pihak berwenang Iran memperlihatkan koram Syar 4 kepada para jurnalis dalam acara di Teheran dengan rudal tersebut dipasang di peluncur yang dipasang di truk. Menteri Pertahanan Jenderal Muhammad Reza Astiani mengatakan rudal tersebut dapat siap diluncurkan dalam waktu singkat. Salah satu karakteristik menonjol dari rudal ini adalah kemampuannya untuk menghindari deteksi radar dan menembus sistem pertahanan udara musuh berkat jejak radar yang rendah. Rudal ini punya kemampuan untuk membawa berbagai hulu ledak untuk misi yang berbeda. Para pejabat Iran menggambarkan rudal Koram Syar 4 ini punya jangkauan 2000 km dengan hulu ledak berat 1,5 ton. Mereka juga merilis rekaman video yang tidak bertanggal yang diduga menunjukkan peluncuran rudal yang sukses.